. Pagelaran Piala Dunia U-20, yang semula akan digelar di Indonesia, membuat Presiden Jokowi bersilang pendapat dengan sikap partainya sendiri. Jokowi dianggap mengalami kelainan ideologis. Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dan dihantui sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA. Di balik penghapusan status sebagai kandang itu, terdapat gelombang lantangnya kader PDI Perjuangan menolak Timnas Israel berlaga di negeri ini. Ketua Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Hamka had menegaskan penolakan terhadap Timnas Israel sudah selaras dengan amanat konstitusi dan prinsip yang diwariskan Soekarno. Bukan sikap perorangan, ini sikap partai, katanya melalui sambungan telepon kepada reporter Detik X pekan lalu. Menurut Hamka, kader partai PDI Perjuangan yang setia kepada ideologi Bung Karno sudah jelas akan menolak kehadiran Israel bertanding di Indonesia. Meski demikian, sikap penolakan tidak ditunjukkan oleh Jokowi Dodo, Jokowi, presiden yang diusung PDI Perjuangan. Tak tanggung-tanggung Hamka menyebut Jokowi mengalami kelainan ideologis, karena sikapnya bertentangan dengan ideologi Bung Karno. Menurutnya, perbedaan sikap Jokowi dengan partainya sendiri tak jadi masalah. Baginya, hubungan Jokowi tak harus selalu harmonis dengan PDI Perjuangan. Karena, kalau harmonis terus, berarti kami mengekor, dong. Padahalkan kami yang mengusung, terangnya. Peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menganggap sikap PDI Perjuangan terhadap tim Nas Israel patut dicurigai. Sebab, Dali menolak Israel karena mendukung Palestina diluncurkan PDI Perjuangan menjelang pemilu 2024. Tiba-tiba PDIP bersuara paling lantang, lebih lantang dari partai-partai agama, partai-partai Islam, seperti halnya PKS, yang selama ini lebih banyak bersuara ke isu-isu Palestina Israel, kata Bawono ketika dihubungi reporter Detik X pada Senin, 3 April 2023. Dugaan Bawono, PDI Perjuangan mungkin ingin menghilangkan kesan sebagai partai yang tidak ramah terhadap pemilih Muslim. PDIP itu kan citranya selama ini begitu ya, sebagai partai nasional sekuler cenderung dipersepsikan oleh pemilih Muslim tidak berpihak terhadap isu-isu orang-orang Islam, isu-isu strategis umat Islam, katanya. Sayangnya, yang tidak diperhitungkan oleh PDI Perjuangan adalah, dengan menunggangi isu ini, justru berisiko terjadinya blunder. Bahkan pengetahuan yang minim terkait FIFA bisa membuat Indonesia kehilangan Piala Dunia U-20. Sebelumnya diketahui, Jokowi menghadiri acara Silaturahmi Ramadan yang diselenggarakan PAN. Saat mengisi sambutan, Jokowi mengungkapkan bagaimana pemerintah mempersiapkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 selama 3 tahun lamanya, tetapi harus berakhir dibatalkan oleh FIFA. Pusing saya dua minggu ini gara-gara bola. Pusing betul, karena apapun itu sudah, sulitnya sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu, kata Jokowi.